Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Teknologi Kulungan Jaringan Acara 2, yaitu pembuatan media, pembuatan langsung stop, dan juga stabilisasi awal. Tujuan dilaksanakan Praktikum Acara 2 ini yaitu untuk mengetahui prosedur pembuatan media, pembuatan larutan stok, dan juga secara sterilisasi alat, alat penanaman atau alat diseksi, dan juga alat-alat kaca, yaitu kotor motor, alat segera, dan juga teknis. Untuk mengetahui video yang menanjut, simak video berikut ini ya. Larutan stok yang akan dibuat pada Praktikum kali ini yaitu larutan stok FV ETA. Langkah pertama yaitu menuang aquades ke dalam beker glass. Kemudian, nyalakan stirrer dan atur kecepatannya. Setelah itu, timbang FV ESO4-7H2O sebanyak 0,556 gram, kemudian masukkan ke dalam beker glass dan tunggu hingga larut. Kemudian, timbang ENA ETA sebanyak 0,745 gram, lalu masukkan juga ke dalam beker glass dan tunggu hingga larut. Matikan stirrer, kemudian tuang kembali aquades hingga 1 liter. Nyalakan kembali stirrer agar larutannya menjadi homogen. Kemudian, tuang larutan stok FV ETA ke dalam Erlenmeyer. Tutup menggunakan aluminium foil. Kemudian, simpan larutan stok FV ETA ke dalam lemari kendingin. Media yang akan dibuat yaitu media MS dan ZPT-NAA sebanyak 250 ml. Masukkan magnetik stirrer ke dalam beker glass, kemudian tuang aquades ke dalam beker glass. Nyalakan stirrer, kemudian atur kecepatannya. Masukkan 12,5 ml larutan stok makro ke dalam beker glass. Bilas pipet menggunakan aquades. Kemudian, masukkan 2,5 ml larutan stok mikro. 12,5 ml larutan stok vitamin. 12,5 ml larutan stok FV ETA. Dan 1 ppm ZPT-NAA. Timbang dan masukkan 7,5 gram gula ke dalam beker glass. Matikan stirrer, kemudian tuang aquades hingga 250 ml. Ukur pH hingga sekitar 6,2. Kemudian, masukkan 2 gram agar ke dalam beker glass. Nyalakan pemanas dan tutup beker glass menggunakan pet ridis. Setelah mendidih, matikan stirrer dan juga turunkan suhu. Kemudian, ruang media ke dalam botol kultur sebanyak 10 botol. Tutup botol kultur, kemudian masukkan ke dalam keranjang untuk di-autoclap. Sterilisasi menggunakan autoclap dilakukan dengan meletakkan botol yang berisi media, pet ridis, dan alat diseksi yang telah dibungkus ke dalam keranjang. Kemudian, masukkan keranjang ke dalam autoclap. Lalu, nyalakan tombol power dan sterilisasi. Terima kasih.